PANSUS TUNDA BAYAR Bekerja maksimal dan transparan melalui audit Haris berharap publik dapat menilai Kasus Tunda Bayar APBD 2022 kepada pihak ketiga Senilai Rp94 miliar Merupakan tanggung jawab secara kolektif kolegial Karena dalam penyusunan APBD melibatkan eksekutif dan legislatif Haris mengambil perbandingan Masalah Tunda Bayar juga terjadi di Kabupaten Kota lainnya Tak hanya di Kabupaten Kuningan Selain mendukung penuh tugas BPK Jabar Haris juga berharap rencana Pemkat melunasi utang ini Dapat realisasi pada bulan Maret mendatang Diterangkannya untuk menghindari Tunda Bayar proyek pemerintah ke depan Diperlukan perubahan sistem Dimana penggarap tender baru bekerja setelah dibayar terlebih dahulu Sehingga tidak menimbulkan utang Saya sekali lagi merasa prihatin ya Merasa prihatin ketika pemberitaan terus-menerus Kami minta kepada dalam hal ini Pada legislatif ya Legislatif juga disini harus bijaksana Menurut kami bahwa yang namanya pemerintahan Disini kan ada eksekutif dan yudikatif Maka kami berpendapat Jangan saling menyalahkan eksekutif Terus-menerus Ubu Siabudin, RCTV Kuningan